Intro Total aja, sebutin Total, aduh Kan termasuk tax 10% pajak Termasuk tax 10% pajak Berapa ya, kira-kira hot chocolate 30 ribu Totalnya, bukan 100 sen Pake intuisi aja 100 sen deh 120 ribu, 118 ribu Sekitar segitu 100 Bulat atau koma sekian Koma sekian pasti Berapa? Aduh berapa ya mas, gak tau deh Aku tuh gak pinter matematika Tapi mungkin 100 18 ribu 500 deh Eh bener gak ya Seri guys? Iya Tarannya dibuka Dibuka sendiri Bonnier Bonnier Eh 118 ribu 500 Cuma aku kurang 80 ini 118 ribu 500 Eh aku pinter Ya ampun Ini aku yang pinter Apa mas Romy yang pinter sih? Kok bisa pasti mas? Tuh 118 ribu 580 Dan itu bener-bener Jessica Jessica gak nyangka Terus bener-bener Apa ya? Enggak 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 Sepemikiran Jessica bisa sampai Tepat banget Cuma beda Aku ada Tadi kurang 80 Oh my god Udah luar biasa Gokil Bagaimana saya dapat mengarahkan pilihan Jessica Untuk memilih red velvet dan hot chocolate Manusia memiliki 5 indera Visual, auditory, kinesthetic, gustatory, dan olfactory Karena Jessica memiliki indera visual yang lebih dominan Maka untuk mempengaruhi Jessica Saya mendesain menu yang dipegang Jessica Agar di dalam menu itu Memiliki pesan tersembunyi Yang meminta Jessica Untuk memilih red velvet dan hot chocolate Caranya adalah Dengan menuliskan red velvet dan hot chocolate Berulang kali di dalam menu itu Perhatikan replay berikut ini Apa ya? Nanti ada satu yang tiba-tiba muncul di ikanannya Jessica Hmm Lalu bagaimana caranya agar Jessica Dapat menebak total dari kedua pilihan tersebut Di awal di saat Jessica melihat item-item dari menu tersebut Secara tidak langsung Alam bawah sadar Jessica Mampu melakukan proses scanning Dan melihat harga rata-rata dari setiap pesanan Dengan ini Jessica mampu memperkirakan Berapa kira-kira total dari kedua order Berang tersebut Jessica thank you for coming Di Wintasi Maji Terima kasih mas Sudah diundang ke sini Sudah dibayar berarti Sudah dibayar ya Untuk utang red velvet Utang red velvet Oke nanti aku ganti red velvet juga Silahkan di wang red velvetnya Oke terima kasih mas Dan untuk anda sebetulnya Hidup tidak luput dari pilihan Bahkan di saat kita tidak memilih Itu pun sudah membuat pilihan Untuk tidak melawan pilihan Dan pilihan kita Kebanyakan dipengaruhi oleh faktor eksternal Yang ada di luar kita Jadi untuk itu Hati-hati dengan pilihan anda Lintas Maji Wow amazing Gokio Pikiran kita memiliki kekuatan yang luar biasa Jika pikiran kita dapat menghilangkan rasa takut Tentunya pikiran kita juga dapat memunculkan rasa takut Dan di Jakarta Fair ini Saya akan bereksperimen menggunakan pikiran Imajinasi dan rasa takut Halo Ya aku boleh kita waktunya 10 menit Ada yang punya fobia gak diantara kalian berlima? Nah Lima orang pas banget Enam Satu cowok ya Eksperimen mengenai persepsi Dan emosi Di sini ada 5 kertas Depan belakang kosong Ini kosong ya Cuma satu ada tulisannya Kecoa Salah satu dari kalian akan megang yang ada tulisannya kecoa Tugasnya adalah nemuin siapa yang megang kertas ini Terus diajakin main kartu Yang 4 kartunya itu kosong Terus satu kartunya itu ada tulisan kecoanya Ini diacak-acak Jadi saya juga gak tau yang mana ada tulisannya kecoanya Mayumi juga gak tau Silahkan diacak-acak Artinya dikocok terus dibagiinnya yang ngacak tadi Kamu kasih ke dia satu Dia satu, dia satu, dia satu Langsung pegang di tangannya seperti ini ya Saya lihat, saya balik badan Sudah? Sudah Salah satu dari kalian Memegang kertas yang bertuliskan kecoa Saya balik badan lagi Diintip Yang dipegang itu kertas putih atau ada tulisan kecoa Siap ya Oke, mulai Sudah? Sudah Salah satu dari kalian memegang kertas bertulisan kecoa Tugasnya adalah menemukan di mana tulisan kecoa tersebut berada Tapi jangan bereaksi Tangannya maju Dengarkan kata-kata saya Bayangkan tulisan tadi itu sekarang keluar dari tangannya Merayap di tangannya Raph, bayangin, rasain Oke, kamu kosong tunjukin Yes, ini kosong Kita gak tau sama sekali Itu ada di tangan siapa? Menurut saya ya, kertas kamu kosong Buka Kosong Kamu pegang kertas putih Tunjukin Kamu kosong Yes Walaupun kamu bereaksi Menurut saya Tadi reaksinya pura-pura Kertas kamu kosong Tunjukin Kertas kosong Kamu kosong Kamu pegang kertas putih Tunjukin Putih Oke Ini saya aja gak bisa nebak Mana yang ada kecoanya Mana yang enggak Kecoanya di kamu Kamu kosong Tunjukin Wow Kamu pegang kecoa Kamu pegang kertas putih Tunjukin Yes Kamu kosong Kecoanya di kamu Tunjukin Hebat sih Mas Rumi Bisa nebak nama kayak gitu ya Bereksperimen kayak gitu Keren Ini kamu pegangin dulu Saya gak mau sentuh itu Kamu namanya siapa? Ini Mas Tangan kanannya dibuka seperti ini Ya agar rendahan Oke Taruh tulisannya Biar Najwa bisa baca tulisan kecoanya Berhatiin tulisannya Pakai imajinasinya Lihat hurufnya Huruf K E C O Dan A Bayangkan Rasakan Dengarkan Seolah-olah huruf hitam itu Sekarang bergerak melebur Menjadi satu Tintanya Menjadi sebuah bulatan Sekarang bayangkan Bulatannya itu Membelah menjadi dua Nah sekarang rasain itu Seolah-olah menjadi kecoa Betulan Bayangkan Rasakan Seolah itu kecoanya Sekarang Multiplikasi jadi banyak Jadi dua Jadi empat Jadi enam Rasain tuh Rasain Rasain Ya kayak ngerasain Ada di tangan gitu Lagi jalan-jalan ke sini gitu Oke lupakan dulu Lupakan ambil lavas Ambil lavas Udah gak masalah ya Cooling down dulu Berasa nempel Ya kalau misalnya gak ada Juga saya gak ngejerit Gak takut sama ini kan Gak Oke Thank you sudah membantu saya Di eksperimen ini Najwa Terima kasih Thank you semuanya Thank you waktunya Terima kasih waktunya Terima kasih Thank you Untuk anda yang menyaksikan ini Tadi adalah eksperimen sederhana Yang menunjukkan kepada anda Kuatan dari imajinasi kita Ini nasi maji Nyebelin Wow Keren banget Bagaimana saya dapat menemukan siapa yang memegang kartu bertuliskan kecoa Caranya adalah dengan memperhatikan ekspresi mikro dari masing-masing individu Yaitu dengan memberikan mereka imajinasi bahwa mereka dapat merasakan kecoa tersebut Imajinasi ini akan memicu reaksi mikro yang muncul di wajah mereka Dan dengan memperhatikan siapa yang memiliki reaksi yang konsisten secara terus-menerus Saya dapat menemukan siapa yang memegang kertas bertuliskan kecoa Lalu bagaimana saya dapat membuat mereka berimajinasi Seolah-olah kata kecoa tersebut menjadi nyata Padahal tidak satu pun dari mereka takut dengan kecoa Sebetulnya apapun ide yang diterima oleh alam bawah sadar kita akan diubah menjadi realita Ini kenapa beberapa orang memiliki fobia tertentu sementara orang lainnya tidak Itu kenapa orang yang tidak takut dengan kecoa dapat menjadi takut hanya dengan membuat tulisan kecoa tersebut masuk ke imajinasi mereka Terima kasih telah menonton! Di dalam tubuh manusia tersimpan sebuah emotion atau dikenal dengan energy in motion Sesaat lagi saya akan bereksperimen menggunakan energi bersama Girindra Kara Hai Kara Mas Romi Maaf telat Gak apa-apa sudah saya pesenin makannya Makan udah ya Ya udah Kara sekarang kan lagi sibuk cuti Mas Alenbo Pengalaman yang menarik apa? Itu kan sepertinya mitos betul ya? Benar Boleh ceritaan gak? Mitos sih, cuman ada yang bilang juga itu emang beneran ada kan segitiga masalah yang buat itu, karena memang ada perputaran air di laut itu jadi yang menyebabkan dia tuh kayak ada apa ya, kayak putaran air gitu, jadi ada yang magnetic energy. Menarik apapun yang ada di atasnya, berarti seperti bermuda triangle ya. Benar, bermuda triangle Indonesia tuh. Kak Rah sendiri percaya tidak dengan mitos seperti itu? Aku percaya sih, kalau bisa dijelasin sama kayak ilmu-ilmu geologinya, terus dari mungkin dari buminya juga kayaknya emang masuk akal sih. Kak Rah sendiri pernah tidak merasakan energinya, tubuh kita. Tubuh sendiri? Tidak sendiri. Masih belum pernah ngerasain. Oke, di Tibet, di Nepal, di tempat yang banyak dipakai oleh monk, mereka secara tidak sadar bisa mengontrol suhu badannya sendiri. Karena di badan manusia sebetulnya memiliki sebuah energi. Sebutan kita adalah emotion. Energy in motion yang bisa menciptakan motion atau gerak. Cuma dua geraknya, positif atau negatif. Oke. Tangan satunya taruh di pangkuatnya. Oke. Lurus. Ini lurus. Ini teguk. Ditahan ya. Oke. Terasa tidak ada yang tariknya? Sekarang gini, saya tidak mau menyentuh gelasnya. Pegang gelasnya di antara kedua tangan kamu seperti ini. Yes. Gini. Oke. Fokusin semua perhatian kamu ke objek yang kamu pegang. Fokusin pangannya ke gelas tadi. Fokusin energinya juga. Nah sekarang pakai imajinasi kamu bayangin sekarang panas tubuh kamu mengalir. dan akhirat-selaik자는renya juga berasalif. Terima kasih. Dan ia Apa- EC Bob-Karabung-Karabungan saya. Tidak. Terima kasih.